Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...mengkap terkait penyebaran virus corona. Usai rapat koordinasi gugus tugas Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para kepala daerah segera menyerahkan hasil rapi tes di daerahnya masing-masing. Menurutnya hasil rapi tes tersebut akan digunakan sebagai data untuk memetakan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Jabar. Bahkan dirinya pun berencana untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar di Jabar ke pemerintah pusat berdasarkan data tersebut. Dirinya pun mengarahkan agar pemerintah kabupaten kota melakukan upaya jam malam sebagai bagian dari proses pendisiplinan dan pembatasan sosial berskala besar di Jabar. Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut menyatakan upaya jam malam pun telah disetujui ke Polda Jabar. Kita menyepakati agar merencanakan salah satu PSBB yaitu jam malam. Jadi itu jadi berita hari ini juga kami mengarahkan kepada kota kabupaten untuk segera melakukan upaya perlakuan jam malam. Bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jawa Barat tadi sudah disetujui oleh Pak Kapolda asal koordinasi dengan kepolisian di bawah Polda. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Jabar telah melakukan 60 ribu rapi tes di seluruh Jabar. Namun baru ada 18 ribu hasil rapi tes yang dilaporkan. Ridwan Kamil pun menyatakan pihaknya kali ini akan melakukan rapi tes di pesantren-pesantren karena melihat pola peredaran virus corona di sekolah berasrama.